Salam entrepreneur UC Onliner. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana caranya memperluas jejaring sosial kita atau sosial network kita. Tentu untuk memperluas jejaring Anda, Anda harus memiliki kecakapan, memperkenalkan diri kepada orang lain, membangun percakapan, dan kemudian membangun relasi. Ada ilmunya, karena memang banyak orang mengatakan sulit sekali untuk bisa mendekati orang baru, memperkenalkan diri, dan kemudian memelihara percakapan. Ada beberapa tipsnya, saya akan berbagi tiga tips kepada Anda untuk bisa membantu Anda bila bertemu dengan seseorang yang tidak Anda kenal bagaimana caranya membangun percakapan. Ada tiga strategi. Yang pertama adalah klise, kata kuncinya. Yang kedua adalah obrolkan fakta ringan. Dan yang ketiga, obrolkan opini ringan. Saya akan mulai dengan klise. Klise itu apa? Itu bahasa basi. Kalau Anda mengatakan, selamat pagi, apa kabar? Itu klise. Suatu kali Anda bisa mencoba bertemu dengan orang yang tidak Anda kenal, lalu Anda mengatakan, selamat pagi. Tidak ada salahnya, bukan? Kadang-kadang mungkin ada orang yang pura-pura tidak mendengar, tidak apa-apa. Beratilah selamat pagi, selamat siang. Ada cara lain juga, yang masih masuk dalam klise atau bahasa basi. Misalnya Anda mengatakan komentar tentang sesuatu, wah ini udaranya lebih dingin dari kemarin, eh kursinya goyang ya, wah kereta kita, mobil kita jalannya cepat. Itu semua, kalimat-kalimat seperti itu bisa memancing percakapan berikutnya. Itu contoh-contoh klise atau bahasa basi yang bisa kita mulai. Yang kedua adalah fakta ringan. Anda bisa memulai dengan klise, lalu mulai percakapan tentang sesuatu yang ringan yang berupa fakta. Misalnya, setelah Anda mengatakan selamat pagi, wah kereta yang kita gunakan tepat waktu berangkat pada hari ini, itu fakta bukan? Atau Anda mengatakan, keretanya terasa lebih cepat ya, itu juga fakta. Anda juga bisa mengatakan, hari ini tampaknya akan hujan, itu juga fakta. Gunakan fakta-fakta yang ringan. Jangan fakta-fakta yang berat untuk orang yang pertama kali Anda kenali. Misalnya, fakta tentang politik, masalah waktu yang berat, tidak perlu Anda percakapkan. Karena bisa berkepanjangan, belum tentu Anda dengan dia sepaham tentang fakta itu. Gunakan saja fakta ringan yang ada di sekitar kita. Itu bisa menjadi bahan untuk percakapan-percakapan selanjutnya. Fakta ringan, itu yang kedua. Yang ketiga adalah opini yang ringan. Yang saya maksud dengan ringan adalah opini tentang segala sesuatu yang mudah dipercakapkan bersifat positif. Dan tidak berat-berat. Contoh, Anda hadir di sebuah pesta bertemu dengan satu orang yang baru Anda kenal, Anda boleh bertanya kepada dia. Tampaknya ruangan ini besar sekali. Saya baru pertama kali datang ke ruangan ini. Di kota kami, mungkin ini yang paling besar. Bagaimana pendapat Bapak? Sesuatu yang ringan-ringan. Kita bisa bertanya juga tentang makanan kesukaan. Kita bisa bertanya juga tentang apa yang dia pikir, apakah nanti akan hujan atau tidak. Itu opini. Nah, untuk opini ini, jangan lupa ada juga yang tidak boleh Anda perbincangkan. Jangan perbincangkan yang berkaitan dengan Sarah. Jangan perbincangkan hal-hal yang negatif yang membuat nanti suasana percakapan tidak enak. Pakai yang ringan, yang positif dan yang menyenangkan. Saya ingin menyimpulkan. Bila Anda ingin memperluas jejaring Anda, Anda harus memiliki kecakapan bagaimana punya kenalan-kenalan baru. Nah, untuk memiliki kecakapan, memiliki kenalan baru, Anda harus punya kecakapan bagaimana berkenalan dan membangun percakapan dengan orang yang baru Anda kenal. Rumusnya, yang bisa Anda ingat, tiga hal itu. Mulai dengan hal yang klise, yang gampang, yang sering dipercakapkan. Selamat pagi, selamat sore, apa kabar? Lalu, lanjutkan percakapan dengan fakta-fakta yang ringan, fakta yang bisa Anda lihat sekitar Anda. Dan yang berikutnya, bisa Anda lanjutkan dengan opini-opini yang ringan. Ingat, cari percakapan yang ringan dan positif. Anda harus menghindar dari percakapan-percakapan yang sara atau yang negatif yang membuat kita sedih. Ringan, positif, menyenangkan. Yuk, kita coba. Salam entrepreneur UC Online. Terima kasih telah menonton!